Firmino masuk daftar calon striker baru Real Madrid, Chelsea ejek Les United yang terdegradasi, Benzema pertimbangkan gabung klub Arab Saudi, bintang Ajax, Jotos fans FC20. Ada apa? Tiga bintang Argentina yang absen lawan Indonesia. Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Liga Inggris memasuki pekan terakhir. Arsenal menggelas Wolves dengan skor 5-0. Granit Saka jadi pemain yang paling menarik perhatian berkat dua gol cepatnya di babak pertama. Gol lainnya dicetak oleh Bukayo Saka menit 27, Gabriel Jesus menit 58, dan Jacob Kiwior menit 78. Di sisi lain, Manchester City yang sudah mengamankan gelar kalah 1-0 dari Brentford. Gol semata wayang Ethan Pinnock menit 85 mengunci kemenangan debis atas sang juara Liga. Sayang, kemenangan yang diraih Brentford tak cukup untuk mengeser spurs yang berada di peringkat 8 kelas main akhir Liga Inggris. Manchester United berhasil mengatasi perlawanan Fulham dengan skor 2-1. Sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Kenny Tete menit 19, United bangkit lewat gol Jadon Sancho dan Bruno Fernandes. Kemenangan ini membuat MU mengunci posisi ketiga di kelas main akhir Premier League musim 2022-23. Kemudian ada spurs yang berhasil menang telak atas Leeds United dengan skor 4-1. Eric Kahn mencetak brace di laga ini. Kekalahan yang diterima Leeds membuat mereka akhirnya harus rela terdegradasi ke Championship. Sedangkan Liverpool justru imbang dengan tim dasar kelas main Southampton. Drama 8 gol mewarnai pertandingan ini. Dengan tambahan 1 poin, Liverpool tak mampu menyalip Newcastle di urutan keempat Liga Inggris. Di pertandingan lain ada Chelsea vs Newcastle dan Crystal Palace vs Nottingham Forest yang bermain imbang dengan skor 1-1. Serta Asun Villa yang meraih kemenangan 2-1 atas tamunya Brighton. Beralih ke Serie A, Napoli ditahan imbang oleh bolonya dengan skor 2-2. Napoli sebetulnya unggul lebih dulu melalui brace Victor Ossiman menit 14 dan 54. Namun bolonya bangkit dan menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Luis Vargasan dan Lorenzo De Silvestre. Di laga lain, AC Milan berhasil mempermalukan Juventus di kandangnya sendiri. Gol Olivier Giroud menit 40 jadi satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan ini. Dengan tambahan 3 poin, Milan berhasil mengunci posisi 4 besar untuk tampil di Liga Champions musim depan. Bergeser ke La Liga, Barcelona mengalahkan tamunya Mallorca dengan skor 3-0. Bresan Sufati dan satu gol dari Galfi menghiasi pertandingan tersebut. Hasil ini membuat Mallorca turun ke posisi 12 kelas main akhir Liga Spanyol. Di pertandingan lain, Atletico Madrid menang 2-1 atas Real Sociedad. Gol Atletico dicetak oleh Antoine Griezmann menit 37 dan Nawal Molina menit 73. Sociedad hanya membalas satu gol melalui Alexander Sorlot menit 88. Kompetisi Liga Inggris telah berakhir dan siapa yang menjadi juara serta yang terdegradasi sudah ditentukan. Everton meraih kemenangan penting untuk mengamankan posisi mereka dari jurang degradasi. Sementara Leeds dan Leicester harus terlempar dari Premier League, kedua klub tersebut resmi menemani Southampton yang sudah lebih dulu dipastikan turun kasta. Setelah memainkan laga terakhirnya untuk Liverpool, Roberto Firmino dikabarkan jadi incaran beberapa klub top Eropa, tak terkecuali Real Madrid. Menurut cuitan Fabrizio Romano, striker asal Brazil itu jadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh manajer Al Real musim panas nanti. Namun belum ada pergerakan dari pihak Madrid. Namanya baru jadi diskusi internal manajemen klub. Dekat-dekat siapa yang akan melatih Chelsea musim depan sudah terjawab. Mantan pelatih Tottenham Hotspur ditunjuk untuk menggantikan Frank Lampard musim depan. Dilansir 90 Min, Wachettino dilaporkan sudah menandatangan dikontrak dengan pihak The Plus. Pelatih asal Argentina itu dikontrak selama tiga tahun ke depan. Setelah Leeds United dipastikan terdegradasi, akun media sosial Chelsea justru menyindir Leeds dengan kalimat tentu saja sambil mengutip postingan Leeds. Dilansir The Sun, tindakan tak terhormat ini dilakukan karena Leeds United sempat mengejak mereka terlebih dahulu saat berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 3-0 Agustus lalu. Namun respon akun media sosial Chelsea itu justru dikecam oleh fans Leeds maupun Chelsea itu sendiri. Bar seteruan ini menandakan kalau Chelsea memang selevel dengan Leeds. Sergio Busquets dan Jordi Alba telah menjalani laga terakhirnya bersama Barcelona musim ini. Dilansir Dali Mel, laga kontra Mallorca jadi laga yang emosional bagi kedua legenda Barcelona tersebut. Selain mengucapkan perpisahan kepada seluruh fans yang hadir di Kamno, mereka juga mengucapkan perpisahan kepada stadion yang sudah puluhan tahun mereka tempati. Untuk sementara waktu, Barca akan pindah ke Olimpik Stadium karena Kamno akan direnovasi. Kabar mengejutkan datang dari bintang Real Madrid, Karim Benzema. Ia akan mempertimbangkan untuk hengkang dari Madrid musim panas nanti. Dilansir Football Espanya, Benzema dikaitkan dengan salah satu klub liga Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Klub Arab yang tadi sebutkan namanya itu dikabarkan telah mengejukan tawaran kontrak senilai 200 juta euro setara 3,2 triliun rupiah kepada Benzema. Menurut laporan yang sama, ia pun tertarik dengan angka tersebut. Hasil imbang dua-dua yang diterima kalau bertandang ke markas Valencia membuat Espanyol dipastikan terdegradasi dari La Liga. Dilansir Sport, Espanyol sebetulnya mengemban misi wajib menang saat menghadapi Valencia. Namun karena hanya meraih hasil imbang, Espanyol hanya mengumpulkan 36 poin dengan menyisakan satu pertandingan. Mereka dipastikan tak mampu menyalip Celta Vigo yang mengumpulkan 40 poin di peringkat 17 klasemen sementara La Liga. Kabar kurang mengenakan datang dari penjaga gawang PSG, Sergio Rico. Ia dikabarkan mendapat cedera parah setelah diserang seekor kuda. Dilansir ESPN, Rico kini sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami cedera kepala setelah ditabrak seekor kuda yang lepas ketika dirinya sedang berada di Spanyol. Menurut manajemen PSG, kondisi sang keeper cukup memprihatinkan. Namun dia sudah mendapatkan penanganan dokter dan dalam 48 jam ke depan, kita bisa melihat sejauh mana perkembangan Rico. Setelah mengantarkan PSG menjuarai Liga Perancis, Kilian Mbappe dinubatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 musim 2022-2023. Dilansir ESPN, ini jadi penghargaan keempat yang didapat pemain asal Perancis tersebut. Kabarnya, Mbappe adalah pemain pertama yang mendapat gelar pemain terbaik Liga Perancis selama empat kali beruntun, mengalahkan pencapaian selatan Ibrahimovic yang hanya mendapatkan tiga kali. Setelah AC Milan mengemankan satu tempat di Liga Champions musim depan, klub mulai berbenah dengan mencari pemain-pemain baru. Dilansir Football Italia, Milan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan bintang asal Jepang, Daichi Kamada. Menurut laporan yang sama, Milan menawarkan kontrak berdurasi lima tahun kepada Kamada. Gas Medis pun akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kabar mengejutkan kembali datang dari persepak bolaan Indonesia. Persita Tangerang dikabarkan merekrut legenda sepak bola Italia, Walter Zenga, untuk menjadi direktur teknik musim depan. Dilansir Bola.com, mantan giper tim Nasitalia itu akan menjadi direktur teknik Persita, mulai 1 Juli mendatang. Kabarnya Zenga akan bekerja sama dengan Laskar Pendekar Cisadane selama dua tahun ke depan. Gelandang Ajax, Stephen Berguis Dikabarkan terlibat perkelahian dengan salah satu fans FC20. Dilansir Dali Mel, insiden itu terjadi, usai Ajax mengalami kekalahan 3-1 atas 20. Saat perjalanan menuju bus tim, para fans FC20 menyuraki Berguis. Sang pemain pun kurang senang dengan sikap fans tersebut dan akhirnya menghadiahi salah satu fans dengan boge mentah sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Marcus Rashford menunjukkan kehebatannya bersama Manchester United dalam musim 2022-2023. Ia berhasil menyamai rekor gol Robin Van Persie dan Wayne Rooney. Tepatnya ketika MU berhasil mengalahkan Chelsea 4-1 pada pertandingan ke-37 Liga Inggris 2022-2023. Ia telah mencetak 30 gol dari 54 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Sementara Van Persie pernah mencetak 30 gol dari 48 laga bersama MU di semua kompetisi. Selain itu, Rashford juga berhasil mencetak 20 gol di Old Trafford dalam musim ini. Pencapaian tersebut menyamai catatan gol Rooney pada musim 2009-2010. AC Milan dan Juventus maju sebagai peminat Marco Asensio yang dikabarkan bakal meninggalkan Real Madrid setelah kontraknya habis di akhir musim ini. Juve secara khusus memiliki tempat dalam sekuat menjelang musim panas karena telah memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Angel Di Maria di musim depan. Di sisi lain, Milan mungkin bisa kehilangan Brahim Dias yang uniknya justru sedang dikaitkan dengan kepulangan ke Madrid untuk menggantikan Asensio di squad. Mantan pelatih Spanyol dan Barcelona, Luis Enrique, merupakan target mengejutkan untuk memimpin tim juara Serie A Napoli. Enrique jadi target Napoli untuk menggantikan Luciano Spalletti yang bakal meninggalkan Il Partenope musim panas ini. Bos Napoli, De Laurentiis akan berusaha menggoda Enrique untuk memenuhi tujuannya kembali ke manajemen klub musim panas ini dengan tantangan mempertahankan gelar mereka di musim 2023-2024. Romelu Lukaku bakal tampil jadi starter di Final Liga Champions kontra Manchester City. Lukaku sedang dalam performa gemilang dan memiliki ikatan yang luar biasa dengan Lautaro Martinez. Jadi, apakah dia akan menjadi starter melawan Manchester City? Bukan Edin Zeko. Kita lihat saja, masih ada dua minggu lagi. Kami akan membuat pilihan kami, tetapi itu selalu demi kebaikan tim. Keeper Real Madrid, Thibaut Courtois memberikan dukungan bagi Romelu Lukaku untuk menjadi kampiun di Liga Champions bersama Inter Milan. Alasannya, karena Courtois berteman lebih lama dengan Lukaku ketimbang playmaker Manchester City, Kevin De Bruyne. Seperti diketahui Courtois, Lukaku dan De Bruyne merupakan rekan setim di timnas Belgia. Tapi, Courtois lebih dekat dengan Lukaku. Seperti dilansir Football Italia, Marcus Tura mungkin menjadi salah satu nama yang kurang menjadi berita utama dalam hal transfer AC Milan saat ini. Namun, ketertarikan kepadanya belum hilang. Kini, Direktur Teknis AC Milan, Paulo Maldini, berpeluang besar menyalip Inter Milan untuk striker timnas Perancis tersebut. Turam bisa menggantikan peran Ibrahimovic dan Origi yang tak lagi punya tempat di lini depan Rossoneri. Ruben Eves semakin dekat untuk menjadi pemain Barcelona. Menurut Abola, arian olahraga Portugal melaporkan bahwa transfer tersebut akan diresmikan dalam beberapa hari ke depan. Kesepakatan antara Wolves dan klub Katalan sudah ada. Dengan pemain berusia 26 tahun itu, akan disiapkan Xavi sebagai pengganti yang telah lama ditunggu-tunggu untuk Sergio Busquets. Sebanyak tiga pemain bintang timnas Argentina dipastikan absen pada FIFA Match Day Juni 2023 melawan Australia dan Indonesia. Tiga pemain tersebut tidak terdaftar dalam 27 nama Argentina di Tour Asia bulan depan. Ketiganya juga termasuk bagian skuad Piala Dunia 2022. Mereka adalah striker Inter Milan Lautaro Martinez, bintang Ais Roma Paulo Dybala, dan back Manchester United Lissandro Martinez. Dybala dan Lissandro tidak dipanggil karena masalah kebugaran, sedangkan Lautaro bersiap tampil di final Liga Champions. Legenda Manchester United trio Ferdinand baru-baru ini memberikan komentar yang menarik. Ia menilai Arsenal tidak menjalani musim yang lebih baik daripada mantan klubnya. Kepada Five with Five, Ferdinand menilai MU menjalani musim yang lebih baik ketimbang Arsenal. Karena kedua tim sama-sama lolos ke UCL dan MU punya trofi juara di kantong mereka. Sementara Arsenal tanpa gelar musim ini setelah nyaris merengkul trofi Liga Inggris. Jude Bellingham tak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan menangis setelah Borussia Dortmund gagal menjuarai Bundesliga musim 2022-2023. Hal itu karena hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Mainz pada pekan terakhir di Signal Iduna Park Sabtu 27 Mei malam waktu Indonesia Barat. Padahal, Dortmund hanya butuh satu kemenangan untuk meraih gelar Bundesliga. Tak terima kesedihan yang menjadi sorotan, Jude Bellingham terlihat berusaha menutup dan mendorong kamera menjauh dari dirinya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!